PALEMBANG Palembang adalah Venezia dari timur. Julukan itu tak muncul begitu saja. Kehidupan masyarakat tradisional Palembang yang tidak bisa lepas dengan sungai menjadi muasal julukan ini muncul. Menjadi transportasi harian, pekerjaan utama, hingga transportasi antar pulau musiman. Tapi ada suatu waktu, sungai Palembang tampak berbeda. Tampak lebih meriah diisi penuh oleh berbagai perahu panjang yang berada kecepatan. Festival balap perahu itu dihelat setahun sekali. Kami menemui beberapa orang untuk lebih mengenal tradisi ini. Kami mulai beberapa orang ini melihat kini. danبang akan menjauhkan bahawa masuk ke dalam danück yang menang dua, merebut empat menang empat menang nah itu dari mereka baik tempat Iya, itu ini, tembong. Jadi kamu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ingat di depan, biar kompak. Tadi masih kurang kompak. Jadi kalau saya nanya, nah berikut yang depan juga. Kalau jangan terlalu cepat rayang tuh. Jadi kalau tarik panjang, panjang ke. Jadi kalau mau nak viles, jangan terlalu cepat. Jadi yang 2, 3, 4 ini bisa ikut kan. Oke, pandu ya. Yang melatar belakangi keterorikan bidar ini ya, karena kita pengen tradisional kita itu maju dan terus dikenal oleh orang kan, semua orang. Jadi tidak dikenal untuk wilayah Sumsel. Kalau bisa di luar Sumsel atau di luar pulau Sumatera Selatan. Kalau untuk persiapan perlombaan itu paling tidak 3 hari. 3 hari. Jadi 3 hari kita menghubungi atlet-atlet kita untuk datang ke rumah. Seandainya perlombaan hari Minggu, mereka hari Sabtu udah datang ke rumah. Yang paling muda satu bidar kami, yang lagi latihan sore ini kan. Diberkirakan umurnya mulai dari 15 tahun sampai 20 tahunan. Karena mereka lah masa depan kita kan, untuk kemajuan bidar nanti. Kalau seandainya mereka tidak latihan, tidak mengenal perahu bidar, maka nanti esok-esok kedepannya perahu bidar kita nanti sepi, tidak ada lagi. Makanya dari sekarang kita lestarikan dari anak-anak kecil sampai ke dewasa. Nama saya Daud, dipanggil orang Daud Bidar. Dari sekolah SD sampai SMP, SMA, SMA itu sudah main bidar. Untuk acara bidar itu macam-macam kan. Seperti ada acara pernikahan, ada orang hitanan itu. Kadang itu dipinta untuk main bidar. Jadi yang istilah itu, yang perayaan itu, mengadakan tropi, hadiah. Itu mainnya setiap minggu kan. 8 minggu diadakan acara bidaran. Main dulu, latihan dayung dulu. Main jadi atlet. Setelah sudah selesai jadi atlet, jadi tukang bidar. Tukang bikin bidar. Nenek saya itu bernama Haji Rohim. Haji Rohim itu memang hobi bidar kan. Pertama, bidar itu dia bikin sendiri. Dibuatnya bidar itu termasuklah dari kayu merawan. Mencari kayu yang kuat. Tapi kayunya itu kuat tapi ringan. Jadi istilah itu saya dapat ilmu dari dia itulah kan. Nah, kalau bidar yang mini itu panjangnya 14 meter. Muat orang 5 kan. Kalau yang bidar muat orang 11 itu 16 meter. Kalau yang bidar pertasi muat orang 24 itu 15 meter. Kalau yang bidar muat tradisional bidar orang 57 itu panjangnya 30 meter. Banyak yang mesen ini banyak dari Kayu Agung. Dari Tanjung Raja kan. Dari Gura itu termasuk juga. Dari Plembang. Dari Gandus. Dari Kertapati. Dari Keramasan. Dari Sungai Dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang itu banyak mesan dengan saya. Setiap tanding itu yang dapat juara itu. Yang lasud. Dan itu bidar bikinan saya. Kalau perahu bidar Masa Hindu sendiri. Dari 5 bidar itu. Ada tiga yang bagian bikin bidar kan. Ialah dua bidar buatan Mang Agus. Dua bidar buatan Mang Daud. Dan satu bidar buatan Mang Sabtu. Kalau untuk buatan Mang Daud ya rapi. Perahu bidarnya rapi. Bagilah jiri kanan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan 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 pelan. Ternyata. protut, Lari aeed. Nah aku melepaskan dulu ya. Tahan mbak nyampas. Nah di masuk 00, ANK Malaysia yang. M gece yang aneh doang- hutwa. Nah kita lelaki-ßerangan gold Alle. Cara sebuah pembicaraan 65. Terima kasih. Jadi kalau bidar tradisional yang pendayungnya lima orang itu kan enak. Setiap masyarakat bisa memilikinya. Karena untuk biaya pembuatan itu terjangkau. Jadi untuk saat ini, tahun ini wajar perahu bidar itu banyak. Setiap event pasti di atas 50 perahu. Setiap event di atas 50 perahu. Karena itu tadi, olahraganya bagus, bisa sehat kan, bisa mengukir prestasi. Kalau sebenarnya perahu bidar ini enak. Kalau bidarnya dilepas, sama-sama lepas, tidak sampai kayak orang itu tabrakan. Nah itu berarti sportifitas yang dijaga. Tetapi kalau bidar waktu perlombaan bidar itu sampai bertabrakan seperti itu, Nah itu sudah tanda tanya kayak gitu. Jadi kita ajarkan sama anak-anak ini untuk bersportifitas. Jadi pada saat perlombaan perahu bidar, jangan sampai perahu mereka nabrak perahu lawan. Jadi kalau seandainya kalah, yaudah kita kalah. Kalau kita menang, ya Alhamdulillah seperti itu. Yang namanya di posisi pertama dan kedua ini bidar Mas Hendo. Dan di posisi ketiga itu bidar Pandawa. Jadi sore hari ini adalah harinya Mas Hendo. Mas Hendo A keluar sebagai juara pertama, Mas Hendo B keluar sebagai juara yang kedua. Dan Pandawa B keluar sebagai juara yang kedua. Harapan saya itu semoga untuk bidar ini terus berlanjut kan. Jangan sampai istilah itu mati bidar ini kan. Nah itu harapan saya. Ya harapan ke depan, semoga perahu bidar di Palembang ini atau Sumsel, tempatnya Sumsel, Sumatera Selatan. Semoga lebih dikenal oleh masyarakat dan banyak yang suka main perahu bidar juga. Semoga perahu bidar ini lebih menjaga ke masyarakat-masyarakat yang lain sehingga perahu bidar ini tetap lestari sampai ke anak cucu nanti. Terima kasih telah menonton!